Halo semuanya, welcome back Oke, di video kali ini Aku mau bikin video Untuk DIY Foto produk Karena kemarin bagikan request Untuk bikin itu So, let's check this out Oke, yang pertama kita mulai dulu Sama barang-barang apa aja yang dibutuhin Yang pertama disini aku punya Kayak background gitu Yang itu bikinnya dari styrofoam Sama wallpaper bekas Kalian bebas bisa pake apa aja Wallpaper, terus kertas-kertas Dan lain sebagainya Terus disini ada Ada bahan gitu Ini udah pernah aku pake di video-video sebelumnya Murah banget Belinya cuma 13 ribuan Terus ini juga ada bahan Kerudung gak kepake Next, selanjutnya Aku juga punya daun-daunan Ini temen-temen bebas Daunnya pake apa aja Aku pake daun yang senada Ijo-ijo semua Sama propertinya juga Itu salah satunya kalender Kalender gratis dari Dandan Sekarang itu nyambung Warnanya hijau Dan selanjutnya juga disini Aku punya dry flower Kayak gini Ini juga aku carinya yang senada Kayak brown gitu Brownie-brownie Jadi temen-temen Kalo mau pake property Bisa yang warnanya kontras banget Ataupun yang warnanya senada-senada Terus disini Buat tambahan lightingnya Aku pake lampu meja belajar Ini juga udah sering banget Aku pake di video-video lainnya Dan yang terakhir itu Yaitu barang yang mau difotonya apa Kayak barang produk fashion Gelbap, baju, dan lain sebagainya Atau disini aku mau pake tas Oke itu dia barang-barang yang dibutuhkan Ini dia hasil-hasil penampakannya Segini aja Semoga dengan barang yang segini Bisa Bikin foto produk yang bagus Oke langsung aja kita ke look yang pertama Disini aku mau nyusun si Tasnya itu supaya Hasil fotonya itu bisa jadi berdiri Nah aku mau taro in wallpaper di belakangnya Sama Mau pakein kain-kain disini Nah kain-kain disini itu Sengaja aku Buntel-buntel Supaya hasilnya itu Flowey dan kayak awan gitu Jadi bagus Nah ini produk yang pertama Disini aku pake Transparent bag Disini aku mau nunjukin Atau menonjolkan Sisi transparan Dari si tasnya itu Jadi propertinya Bakal aku taro di belakang Supaya Menunjukkan kesan Kalau tas ini Transparan Nah lighting yang aku pake itu Cuma lighting dari Jendela Pintu Karena ini di depan jendela Dan pintu Terus sama Lampu meja belajar yang ini Ini aku nge-shootnya siang Sekitar jam 12 jam 1an Jadi hasilnya kayak gini Kalau temen-temen butuh lighting Untuk bikin bayangan Bisa banget nge-shootnya itu Di sore hari Atau pagi hari Jadi bisa memanfaatkan bayangan Dari Sinar matahari itu Bagus deh Dan ini produk yang kedua Ini Tas yang coklat Jadi disini aku gak mau pakein Property apa-apa Cuma pure tas aja Sama background Dan alasnya Nah foto yang kayak gini Itu bisa banget Kalau kalian Emang bener-bener pengen Mengiklankan Atau menonjolkan si produknya Beda kalau misalnya Kita pake property yang lain Kadang orang itu Terpaku sama propertynya Kayak misalnya Property yang ini Beli dimana Bunga yang ini Beli dimana Oke hasil fotonya Bakal aku tampilin Di akhir video Oke next Kita lanjut Ke look yang kedua Nah di look yang kedua ini Aku mau Menunjukkan Foto Bagnya itu Dari sisi atas Jadi Bukan bagnya yang berdiri Kita mau nunjukin Tampilan bag Dari sisi depannya Nah kita bisa Nunjukinnya itu Lewat foto Seperti ini Nah disini Kita tinggal Rebahin aja Si bagnya Di atas background Atau di atas alas Kayak gini Terus kita tambahin Property-property Yang lainnya Kayak gini Nah disini Seperti yang aku bilang Di awal video Aku pake propertynya Yang senada Kayak misalnya Yang ini brown Jadi brownnya-brownnya Semua Terus aku tambahin juga Di sebelah sana Kacamata yang transparan Buat Tambahin Dan ngesi Sisi-sisi yang kosongnya Oke next Selanjutnya kita akan coba Model Foto yang lain Kayak gini Nah disini Aku mau Nunjukin Bagian dalam Dari tasnya Jadi aku mau Nampilin Kalau misalnya Tas ini tuh Muat banyak barang Nah disini Aku masukin Barang-barang apa aja Yang muat Tapi Agak ditonjolin Sedikit Atau Dikeluarin sedikit Jadi Menampilkan kesan Kalau tas ini tuh Muat banyak barang Oke selanjutnya Tas yang kedua Masih yang Transparent bag Tadi Jadi aku disini Cuma pake Dua tas aja Nah Masih sama kayak Tema yang pertama Disini aku mau Nunjukin Kalau si transparent bagnya Ini lebih menonjol Dibandingkan Property-property yang lain Jadi Warnanya dikontrasin Karena Bagnya warna putih Transparent gitu Aku pake Property-property Yang Warnanya Kontras Disini aku pakenya Ijo Karena memang Yang aku punya itu Barang-barang yang warna Ijo Oke Segitu aja Behind the scene Dari foto produk Kali ini Disini emang Aku minim banget Pakenya Cuma pake property-property Yang ada aja Dan juga Cuma pake Dua Model tas Jadi kalo temen-temen Mau nambahin yang lain Bisa banget Langsung komen di bawah Next Yuk kita cek Hasil fotonya Dua Pake Bye Padre Jamok Tempurna Majum Dari Splang oke teman-teman segitu aja videonya kalau teman-teman mau kasih masukan saran ataupun request bisa langsung komen di bawah dan buat teman-teman semoga video ini bermanfaat so see you next time bye 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 sub indo by broth3rmax